Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi sama Obri Tapi kok beda ya? Kayaknya tulisan atasnya ORDX House kemarin Kenapa sekarang baru aja di NK4 Project? Bukan, bukan, bukan Ini bukan Obri Tapi ini adalah Brio Kuning juga Kembaran Obri Wah, gila Modifikasinya udah gokil banget sih Ini langsung gue panggil aja nih Ini ownernya nih Bang Frizzal Apa kabar bang? Baik bang Waduh, gimana? Sehat ya? Sehat bang, aman bang Ini keren nih Obri-nya keren nih Ini palsunya Obri ini Punya namanya gak? Punya namanya gak mobilnya? Belum ada bang Belum ada Rencana Nanti kita tumpukan lah ya Udah ada rencananya? Rencana mau dikasih nama Baby Yellow aja bang Oh Baby Yellow Oh gitu Baby Yellow Berarti bayi kuning Bayi kuning bang Karena dia kan kecil bang Berarti harus dijemur Siap Karena kuning Karena kuningnya itu dia Hah? Apa ya? Iya karena bayinya kuning Kalau bayi kuning itu harus dijemur Biasanya gak sakit Bang Frizzal Siap Apa alasan Bang Frizzal Beli Brio? Alasan gue karena Satunya Pastinya gue termotivasi sama Obri bang Wih gila Kamsia 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 koko Karena apa ya Abang itu Berikan orang motivasi Atau inspirasi buat Mobil-mobil SDGC Bisa Ngetrain juga bang Bisa kita pede Pake mobil Biasanya mobil murah Kayak gini aja bang Berarti ini baru dong belinya Iya bang Baru gue beli Langsung gue Modifikasi Wih lah langsung Diliatin terus Liat kamera kali Terus apa lagi Kira-kira Selain itu Apa lagi Alasan milih Brio lah Akhirnya Kenapa sih Satunya budget juga bang Budget juga Kalau gue ambil Mobil yang mahal Ntar gue gak bisa modifikasi dong bang Jadi mending gue ambil mobil Di bawah dikit Gue bisa modifikasikan bang Jadi emang basicnya Beli mobil memang untuk dimodif Mau dimodif Makanya yaudahlah Ambil mobil yang harganya Lebih terjangkau Lebihnya bisa untuk modif-modif Modifikasi Benar banget itu bang Benar-benar Oke Ini Kita langsung masuk ke Bagian-bagian yang udah dimodif aja kali ya Siap-siap Kalau dari eksterior Yang pasti body kit udah pake Baby type R ya Pastinya dong bang Belinya bisa Belinya langsung Contact aja Ini abang gue Oke Body kit Ini sama chat Kurang lebih habis Hampir 9 juta ya Siap bang Body kit sama chat 9 juta nih Kita hitung berapa budgetnya dia Ini modifikasi 9 juta Terus apa lagi nih 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 Cap carbon nih Wih gila Cap carbon Cap carbon 4 ribu doang bang 4 juta Iya 4 juta Cap carbon 4 juta boy Sama sih Kayak punya kopi juga 4 juta harganya Oke Selanjutnya Ini ini lapis Lapis aja Oh lapis aja Ya udahlah ini sticker kita anggap free aja lah ya Free aja Kita anggap free aja Apalagi nih Kalau dari luar Apalagi yang udah dirubah nih Dari yang paling wajib bang Kalau velok udah pasti Veloknya pake apa bang HSR dong Wih HSR veloknya bagus ya Kuat dan tahan lama Iklannya lagi Kuat dan tahan lama Kuat dan tahan lama Rancu ya Kuat dan tahan lama Biasanya cewek suka tuh Oke Velok sama ban abis berapa SMA sih 7.800.000 lah bang 7.800.000 Ini ring 16 ya 15 aja Oh 15 15 15 7 juta Oh iya dia pake Yang 651 soalnya Semislik Semislik Harga hebannya emang lebih mahal Siap Oke Terus Ini udah ceper di apa ini Cepernya nih Dikasin pair aja bang Pairnya diganti Diganti apa dipotong Diganti aja bang Diganti Berapa duit tuh Waktu itu ganti 2000 sekian lah bang 2 jutaan Iya 2 jutaan Oke Pair ganti pair custom 2 jutaan Berapa tadi ya bang Banyak Oke Dari luar udah ya Udah bang Lampu-lampu masih standar semua ya Standar Oke Oke Berarti sekarang kita masuk ke bagian interiornya Boy Hah Oh iya kenal pot belum Ini kenal potnya juga udah kayak obri ya Iya bang Tapi custom doang Oh dia custom Ini kenal pot abis berapa nih kenal pot Kenal pot 8.000 bang Semuanya 8 juta Waduh nambah 4 juta lagi Padahal lu udah kayak obri loh Bisa 2 suara Bisa dadu 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 Kenal pot Oke Liat dalam aja sekarang ya Siap Abang sebelah kiri Aku sebelah kanan Siap Siap Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah TN Dean Jakarta Selatan Namanya itu TMS Dirta Motorsport Nah bagi kalian yang tinggal di daerah TN Dean dan sekitarnya Langsung aja dateng ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau mau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih Langsung follow dan kepoin akun Instagramnya Nih 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 Kita lihat boy, dalamnya kayak gimana nih? Wah, ini gokil nih dalamnya nih, wah, joknya udah pake semi bucket ya, berapa duit nih bang? Kemarin gue cuma beli aja dari temen bang, dijual, oh beli second, iya 10 ribuan kayaknya, 10 juta, ini udah sama ini belum, apa namanya, harnessnya, ini nih, udah sama harness ya, 10 juta tuh udah sama harness? Udah sama itu semuanya, oke, 10 juta, udah pasang juga kan bang, oh dipasangin juga, 10 juta udah sama harness, terus ini nih, perseneling nih, wah ini murah aja ini bang, tinggi kali, enak juga ya, biar cepet gitu ya, bener-bener, ini suka ngebut kayaknya nih, ini berapa duit nih? Murah aja itu bang, gue beli di Shopee aja itu, oh di Shopee, siap, ya 200an kali ya, 300, berapa? 300 aja, 300an, oke, speedometernya udah ganti nih boy, sini boy, lihat boy, ini speedometernya di SPD Racing, siap, berapa duit nih? Kemarin sama aja bang, 300an, 300an juga, 300 ribu, terus apa lagi yang udah di custom nih, oh kalau ini emang udah tipe E ya, siap, jadi udah dapet ini ya, steering switch ya, apa lagi yang udah dimodif? Itu aja sih bang, baru itu aja bang, next time kita harus lebih, tapi suka sih sama, apa namanya, joknya sih, ayo kita kembali dulu lagi bang Wah, nih, joknya mau dijual gak ya? Alihaya kan kalau dia hilang, 2 juta gue bayarin nih, langsung, denger lagi orangnya, sebelah sini bang, sebelah sini, sini Bang, gue mau nanya nih, lu ganti velgnya di mana kemarin? Di Tirta Motorsport bang Tirta Motorsport ya, yang di tendean itu ya? Siap, siap bang, yang di tendean Boleh gak ceritain pengalaman lu waktu lu ganti velg di sana gimana? Dari lu dateng, itu kayak gimana? Pertama gue dateng itu, pertama, toko udah mau tutup sih bang, tapi gue dateng gue telepon kan bang, buru-buru mau ganti velg Terus diterima dengan baik bang, contohnya, maksudnya gue pasang-pasang fitting-fitting, ganti-ganti mau gue Berapa velg waktu itu coba fittingnya? Di sekitar 4-5 velg lah bang 5 velg? Gue coba-coba aja bang Pakai ban apa enggak waktu itu? Pakai ban dong bang Pakai ban? Tapi, tiap ban-ban itu beda-beda velg-velgnya Jadi gue lihat dulu bang, mana yang cocok kan? Jadi pelayanannya enak banget bang Bisa fitting-fitting, gak buru-buru Siap, pas statunya itu apa aja bang? Wah, luar biasa, memang tendean bagus ini Itu sama siapa bang bang? Sama Mas Pendy ya? Iya Mas Pendy ya beneran? Terus ada gak kritik dan saran buat HS Airwheel? Kalau kritik dan saran sih bang Bikin banyak lagi velgnya bang, karena keren-keren bang Oh maksudnya tambah lagi modelnya? Siap Bikin banyak lagi maksudnya satu mobil yang suruh 6 gitu velgnya Enggak kan? Enggak bang Modelnya diperbanyak Modelnya diperbanyak bang Karena salah satu produk Indonesia terbaik lah bang, lu menurut gue Mantep banget, mulutnya manis banget ya Sepatu ukuran berapa? Sepatu ukuran berapa bang? Sepat dua saya bang Aduh, yang di rumah empat puluh lagi ukurannya Untung beda Oke bang, makasih banyak ya Thank you bang Udah percayain HS Air buat kaki-kakinya Udah body kitnya juga udah beli sama gue secara langsung nih Mantep banget nih ya Jadi kalau mau beli body kit kayak gini Langsung aja DM ke gue nih, Instagram gue ada Ya kalian langsung aja, jangan beli yang KWKW dah Daripada beli dua kali ya kan, repot nanti KWKW jauh lah bang Jauh ya? Jauh bang Bang, sekali lagi makasih banyak ya Siap Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi bang Oke boy, itu dia tadi bang Frizal dengan brio kuninya Wah gila, akhirnya obri nambah saudara lagi Iya Obri harus berjaya Harus terus berjaya Oke segitu dulu ya boy Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa, ingat velak, ingat HSR